masalahnya cuma berkedip-kedip begini tidak bisa segera menyala ini kemungkinan elko nya kering kalau elko kering, elko yang paling besar kering kemungkinan harus dicabut dulu atau diganti dengan elko yang sama kalau tetap tidak bisa terpaksa harus ganti mesin mainboard jangan kemana-mana ikut terus sampai video ini selesai setelah saya coba untuk tes jalur-jalurnya semuanya ternyata banyak jalur yang konslet nge-short banyak yang short jadinya sepertinya ini juga harus ganti elko dari aslinya juga sudah saya ganti dan saya nyalakan tetap saja tidak ada tanda-tanda kehidupan saya akan cari mesin mainboard yang sama seperti ini tetapi karena ini modelnya lama kayaknya sudah mulai susah carinya kecuali cari di tempat kanibalan ikuti terus jangan kemana-mana terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih sudah menyaksikan dan salam